Yang rumahnya di dalam rumah itu terendam itu sementara tidak ada Tapi kalau pekarangannya jelas itu masih Berarti ya saya katakan tadi di Tanjung, Persayangan, kemudian di Rai, kemudian di Sumai Buluh Tinggal di pekarangannya Tinggal di pekarangannya Jalaman air pun berkisar antara dari 10 cm sampai kurang lebih sekitar 15 cm Jam 4 subuh Jam 4 subuh Jadi kita mantau di hilir tengah subuh tadi Bahwa air mulai surut pada jam 4 Karena jam 3 mereka semua untuk membersihkan rumah-rumah mereka yang awal yang serta Untuk akses jalan sementara ini Jalan dari dalam kota kita khususnya yang di tengah Jadi tidak lagi berganggung Aman dari kemungkinan air Hanya untuk sementara Ke Tanjung, ke pemukiman nasih Kemudian di Sumai Buluh juga masih Kemudian di Rai juga ada sedikit kemungkinan yang di kecepatan itu Nah itu masih kemudian persayangan Nah insya Allah kalau cuaca hari ini kuat panasnya Maka sore otomatis jenangan sudah aman Peruluan sudah aman semua Jadi perlu saya sampaikan bahwa banjir tanggal 8 kemarin Itu kan tidak hanya terjadi di Mandor Namun juga terjadi di beberapa kecamatan Pertama kecamatan Mandor Kecamatan Sengah Temila Kecamatan Meranti Kecamatan Air Besar Kecamatan Kuabehi Kecamatan Ngabang Dan terakhir ini tetap sebangkit Imbasnya kiriman yang ada di sana Maka saya bilang tadi kepada teman-teman Mungkin kalau tidak hari Sabtu Apa hari Jumat Hari Sabtu mungkin kami akan cek ke sana Seharusnya membawa logistik Sedangkan untuk hari Kamis Itu diketahui bahwa Untuk di Munggu Itu kita akan juga menyampaikan logistik Yang penyalurannya nanti langsung dilakukan oleh YBM PLN Itu rombongannya Pak Lupak Apa namanya Jadi mereka yang akan lakukan Dari Yayasan YBM Pak Cendro